Hai semua, kali ini saya mau bagi resep puding lengkeng Puding ini adalah puding favorit saya Pas dulu masih kecil, mama saya selalu bikinin puding ini Untuk rasanya, puding ini ada seger-segernya dari buah lengkengnya dan gak terlalu manis Disini juga saya berbagi resep flak tanpa telur Selamat mencoba, semoga suka Disini saya pakai cetakan puding jadul ini Kalau kalian gak punya, kalian bisa pakai mangkok juga kok Untuk airnya disesuaikan juga ya Disini cetakan saya untuk 2 liter air Warna agar-agarnya bebas ya Biasanya sih mama saya pakai warna merah Kalau udah mendidih, agar-agarnya jangan langsung dituang Tapi diaduk terus agar asapnya hilang Dan gak terlalu panas ya Nah disini agar-agarnya saya tuang sedikit dulu ya Biar lengkengnya gak ngambang Setelah itu kita diamkan sebentar Saat kita tempelkan jari kita, agar-agarnya udah gak cair lagi Nah ini ciri-ciri agar yang udah siap dituang ya Nah disini tuangnya perlahan ya Kalau saya menuangnya didekatkan dengan pinggiran cetakan Oke setelah tertuang semuanya, kita masak agar-agar yang putih Agar-agar putihnya langsung dimasak ya Jangan nunggu sampai yang merah dingin Karena kalau sampai yang merah sehat duluan, pudingnya gak bakalan menempel Untuk takaran gulanya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya Kalau buat yang suka manis, mungkin ini kurang manis Cuma jangan terlalu manis juga ya Soalnya gak bagus buat kesehatan Untuk mengecek apakah agar-agar merah sudah siap tuang Lakukan seperti tips sebelumnya ya Tempelkan jari kalian pada agar-agar merah Jika agar-agarnya sudah tidak menepel di jari Tandanya kalian bisa menuang layer selanjutnya Disini agar-agar merahnya masih keadaan hangat Jadi tuangnya dengan sendok kecil ya, biar aman Oke selanjutnya kita bakal bikin velanya Velanya opsional ya Soalnya tanpa vela juga udah enak Untuk velanya saya cuma buat dikit ya Sisa dari susu yang tadi Jadi kalau mau buat banyak tinggal dikalikan Nah suka banyak yang tanya Margarin tuh fungsinya buat apa sih? Margarin itu fungsinya biar velanya gak pucat dan rasanya lebih gurih Nah ini udah selesai ya Velanya smooth banget pas lagi panas Harus terus diaduk biar velanya tetap smooth Balik puding dan tekan perlahan Tadah cantik kan? Cocok nih buat kue ulang tahun yang lagi diet Hehehe Sederhana kan? Tapi rasanya juara Di video kali ini spesial saya pakai suara Karena ada yang request katanya kalau tips-tipsnya itu mending pakai suara Jadi saya coba pakai suara Gimana pendapat kalian? Cocok gak? Komen ya Yummy Puding ini saya suka karena rasanya gak terlalu manis Jadi gak bikin enak Buat saya yang bukan pecinta dessert ini pas banget Puding susu yang lembut berpadu dengan puding lengkeng yang seger Yummy Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax